...management. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lieber Update 2022 tim yang telah bekerja keras sehingga acara Lieber Update bisa terlaksana hingga hari ini. Saya ingin memulai dengan definisi. Kalau kita lihat definisi dari beberapa konsensus internasional dari Akulipo Failure, misalnya dari AISLD 2011, mengatakan bahwa adanya bukti gangguan koagulasi biasanya didapatkan INR lebih dari 1,5, kemudian adanya penurunan kesadaran atau encefalopati pada pasien tanpa adanya penyakit hati kronis atau cirosis sebelumnya dengan durasinya kurang dari 26 minggu. Kalau kita lihat definisi daripada ISLD, maka dikatakan bahwa pada Akulipo Failure biasanya ditandai adanya Akulipo Injury yang berat yang ditandai biasanya peningkatan dari SQT-SQPT, kemudian adanya gangguan fungsi yang ditandai dengan adanya jondis dan koagulopati pada pasien tanpa penyakit chronic liver disease, di mana untuk diagnostik ini adanya hepatik encefalopati menjadi penting untuk penegakan diagnosis secara definisi. Tentunya hal ini sedikit berbeda dibandingkan dengan Pediatric Akulipo Failure yang tadi disampaikan oleh Prof. Hanifa, di mana tadi disampaikan oleh Prof. Hanifa, meskipun tidak ada hepatik encefalopati, tetapi jika didapatkan INR-nya lebih dari 2, maka sudah masuk ke dalam definisi Akulipo Failure atau Fulminan Hepatitis. Kalau kita lihat definisi-definisi lain dari Akulipo Failure yang sering disebutkan di dalam textbook adalah Fulminan Hepatitis Failure atau Fulminan Lipo Failure, kemudian Fulminan Hepatitis Necrosis atau Fulminan Hepatitis, kemudian ada Akul Hepatitis Necrosis. Kurang lebih menyatakan hal yang sama yaitu dengan Akulipo Failure. Kemudian ada juga pembagian Akulipo Failure berdasarkan selang waktu antara kuning dengan terjadinya Hepatitis Necrosis. Ada yang membagi menjadi Hyper Akut, Akut, dan Sub Akut. Hyper Akut, di mana kejadian encefalopati terjadi dalam 7 hari setelah kuning, kemudian kalau Akut 8-28 hari, kemudian Sub Akut biasa dalam kurang waktu 5-28 minggu setelah kuning. Kalau kita lihat memang yang pada Sub Akut, biasanya ada peningkatan ringan saja, JOTS-GPT, namun ada Deep Jaundice, bilirubinnya yang cukup tinggi, dan hanya ada gangguan mild-moderate dari Coagulopati. Dan bisa ditemukan Spenomegaly, Asites, dan volume hatinya yang mengecil. Dari imaging bisa ditemukan Regenerative Nodule di dalam hati. Hal ini kita harus hati-hati, karena gambaran-gambaran ini bisa ditemukan pada pasien dengan cirosis hati. Sehingga kita harus bisa membedakan apakah ini Sub Akut, Akut Liver Failure, atau cirosis. Istilah lain yang kita kenal adalah Akut On Chronic Liver Failure. Ada beberapa hal yang bisa membantu kita membedakan apakah pasien kita datang dengan Akut Liver Failure, atau Akut On Chronic Liver Failure. Pada Akut On Chronic Liver Failure, biasanya ada underlying liver disease. Dan dari presentasi klinisnya, biasanya pada Hyper Akut atau Akut Liver Failure, itu pasien datang dengan Encephalopati, sedangkan pada Akut On Chronic Liver Failure, pada awalnya dia tidak ada, dan jika ada biasanya menunjukkan suatu late advance sign dari Kronic Liver Disease-nya. Kemudian yang membedakan juga adalah, biasanya pada Akut Liver Failure ada fitur-fitur edema cerebri, dan pada Akut On Chronic Liver Failure biasanya tidak ada. Pada Akut Liver Failure tidak ditemukan asyik tes, kecuali pada Sub Akut biasanya bisa ditemukan. Pada Akut On Chronic Liver Failure bisa ditemukan asyik tes. Ukuran hati biasanya mengecil pada Akut Liver Failure, namun pada Akut On Chronic Liver Failure biasanya tidak kecil, kecuali pada kasus cirrosis. Pada Akut Liver Failure biasanya tidak ada presidivitating factors, namun penyebab primernya lah yang menyebabkan gangguan fungsi hati. Sedangkan pada Akut On Chronic Liver Failure, biasanya kita temukan faktor-faktor pencetus, seperti misalnya infeksi atau sepsis, drug-induced, alkohol, atau ekstraserbasi akut dari penyebab dasar dari chronic liver disease-nya, misalnya hepatitis B flare. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium, kita dapatkan bahwa pada Akut Liver Failure, biasanya SGO2-SPPT sangat-sangat meningkat, 15-30 kali, sedangkan pada Akut On Chronic Liver Failure, biasanya moderat. Pada Akut Liver Failure, biasanya bilirubinnya lebih tinggi, albuminnya normal, dan amoniannya bisa naik. Sedangkan pada Akut On Chronic Liver Failure, albuminnya lebih rendah, dan amonia bisa naik, tapi biasanya ringan. Dari imaging, Akut Liver Failure, biasanya kita temukan adanya small liver. Pada Akut On Chronic Liver Failure, ada gambaran chronic liver disease, dengan atau tanpa tanda-tanda hipertensi portal. Secara histologis, pada Akut Liver Failure, ada gambaran Akut Hepatitis dengan gambaran Massive atau Submassive Necrosis. Kemudian pada Akut On Chronic Liver Failure, biasanya ada gambaran penyakit hati kronis, dengan atau tanpa kerusakan hati, akibat pencetus yang ada. Untuk manajemen daripada Akut Liver Failure, tentu early diagnosis, early recognition sangat penting. Bagi kita internis yang bekerja, tentu kita harus melihat apakah pasien kita datang dengan fitur-fitur atau hallmark atau tanda-tanda klinis yang ada pada Akut Liver Failure. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan severe Akut Liver Failure, dengan SQT-SQPT yang lebih dari 10 kali, kemudian ada koagulopati, pemanjangan atau prolong PT dan INR, kemudian ada penurunan kesadaran, maka pada kondisi seperti ini, maka kita bisa membuat diagnosis Akut Liver Failure. Namun yang hal perlu yang kita perhatikan dalam proses diagnostik ini adalah kita harus bisa mengeksklud apakah pasien tersebut memiliki chronic liver disease atau cirrhosis. Kemudian tentunya sebagai diagnosis banding, kita harus bisa membedakan apakah ini Akut Liver Failure atau Aku on Chronic Liver Failure. Ketika kita menegakkan diagnosis Akut Liver Failure, maka kalau kita lihat beberapa konsensus internasional, pasien dirawat sebaiknya di ruang intensif, karena seringkali cepat sekali perubahan klinis dari pasien-pasien Akut Liver Failure, dari yang ringan, sedang bisa jatuh ke dalam penurunan kesadaran atau encefalopati yang berat. Kemudian yang kedua adalah Global Organ Support. Jadi begitu kita ketemu pasien dengan Akut Liver Failure, kita harus bisa memberikan Standard Care atau Supportive Care, karena jika tidak diberikan, maka bisa terjadi Multi Organ Failure, termasuk terjadinya encefalopati, hepatik encefalopati yang berat. Jadi Global Organ Support dan Cerebral Protection. Kemudian dianjurkan pada kondisi ini, pada pasien ini, kita sudah melakukan konsultasi dengan senter-senter, referral center yang memiliki liver unit transplant untuk mendeteksi apakah pasien kita memiliki indikasi transplant atau tidak. Sambil kita mencari kemungkinan penyebab daripada Akut Liver Failure. Dalam hal transplant, perlu dilihat, tentunya apakah memang ada indikasi untuk dilakukan urgent liver transplant atau tidak. Ada beberapa kondisi yang dianggap bukan indikasi untuk emergent atau urgent liver transplant. Yang pertama adalah akibat malignant infiltration. Sering kita dikonsulin adanya pasien-pasien dengan metastasis, misalnya metastasis breast cancer atau colon cancer dengan tanda-tanda akut liver failure. Nah, pada kondisi ini bukan indikasi untuk urgent liver transplant. Kemudian, pada akut ischemic injury, misalnya pada gangguan kardiovaskular. Biasanya ini bukan juga urgent liver transplant, tapi lebih kepada pengobatan daripada underlying disease-nya. Kemudian, akut liver failure secondary akibat penyakit sistemik. Misalnya, yang terjadi di kita adalah infeksi, misalnya akibat dengi atau malaria atau leptospirosis. Ini juga bukan indikasi dari emergent liver transplant, tetapi lebih difokuskan pada penanganan infeksinya. Kita juga perlu melihat apakah pasien yang kita rawat dengan akut liver failure punya fitur-fitur full prognostic feature. Seperti misalnya adanya asidosis, kemudian coagulopati yang berat, kemudian ada mulai ada multi-organ failure, umumnya yang terjadi adalah renal failure atau kidney failure, kemudian ada hepatic encephalopathy, ada laktat atau asidosis laktat, kemudian male score-nya yang tinggi. nah biasanya ini kita harus sudah melakukan konsultasi dengan liver unit transplant atau center-center yang memiliki liver unit transplant untuk dilakukan rujukan dan kemungkinan untuk dilakukan transplantasi hati. Untuk penegakan diagnosis, tentunya kita harus mencari kemungkinan-kemungkinan etiologinya dan juga merulau kemungkinan differential diagnosis-nya, tetapi juga tujuan dari pemeriksaan diagnosis adalah untuk melihat apakah sudah terjadi komplikasi daripada multi-organ. Pemeriksaan-pemeriksaan fungsi hati, imaging, kemudian panel-panel seromarka hepatitis, kemudian termasuk juga panel hepatitis autoimun, kemudian toksikologi, dan hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk menentukan etiologi, differential diagnosis, dan juga untuk menentukan komplikasi dan prognosis pada pasien. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa ketika kita ketemu dengan pasien dengan acu-league failure, maka sudah harus dimulai suatu standard of care atau general organ support. Jadi, dalam hal ini, selain specific therapy terhadap etiologi, kita harus sudah memulai suatu standard care. Jadi, seperti misalnya pemberian nutrisi untuk mencegah terjadinya hypoglycemia yang terjadi pada pasien-pasien dengan acu-league failure, kita harus melihat apakah ada gangguan metabolik, misalnya ada gangguan electrolyte, itu kita harus koreksi. Kemudian, untuk mencegah cell ulcer GI bleeding, kita bisa berikan cell ulcer profilaksis, bisa dengan menggunakan protopant inhibitor. Kemudian, untuk pemberian transfusi plasma atau faktor-faktor keanggulan, jika tidak ada bukti pedarahan, tidak perlu ditransfusi. Kemudian, pemberian enasel tisistein pada early stage. Ini memang diindikasikan atau evidensinya kuat untuk kasus-kasus akibat intoxikasi paracetamol, tetapi bukti-bukti juga menunjukkan bahwa pemberian enasel tisistein pada kasus-kasus non-paracetamol juga bisa memperbaiki transplant free survival, sehingga dianjurkan early pada saat kita ketemu pemberian enasel tisistein. Kemudian, tentunya monitoring selama perawatan, termasuk juga monitoring neurology status, tanda-tanda vital, urine output. Sebaiknya dihindari penggunaan-penggunaan sedatif, kemudian obat-obat hepatotoxic dan neprotoxic, itu dihindari. Kemudian, jika terjadi penurunan kesedaran yang semakin dalam, maka kita harus melakukan hal-hal untuk mencegah terjadinya berburukan. Misalnya, quite surrounding, headband lebih dari 30 derajat. Kemudian, tubasi ventilasi mekanik jika pasien jatuh ke dalam koma yang lebih dalam. Kemudian, jika ada tanda infeksi, kita bisa memberikan antibiotik empirik. Kemudian, kita melakukan koreksi-koreksi lain yang kita temukan dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan di awal. Yang harus diingat adalah bahwa pada akulipal failure, itu bisa melibatkan multi-organ. Jadi, kita harus bisa mengidentifikasi atau mencegah jangan sampai terjadi multi-organ failure. Pada kesempatan ini, saya hanya akan mencoba meng-highlight saja beberapa hal-hal penting dari manajemen multi-organ ini. Yang pertama, untuk manajemen cardiovascular, jadi pasien dengan akulipal failure biasanya volume deflated. jadi, kita harus lakukan resuscitasi dengan kristaloid, jangan sampai volume overload, jika memang kita ragu-ragu pasang central access. Jika terjadi tidak respon, kekanan darah tidak naik, maka kita memang bisa memberikan farsopressor, pilihan pertama adalah no-efinefrin, MAP target 60-70 mm Hg. Tapi, kalau kebutuhan no-efinefrin-nya sudah mulai lebih dari 0,2 dianjurkan kita pakai low-dose fasopressin supaya kita bisa menurunkan kebutuhan no-efinefrin. Kadang-kadang pada kasus dengan kardiogenic ischemic liver injury, pemberian inotrophic agent seperti dopamine diperlukan. Untuk hidrokortison, memang evidencenya dia tidak mempengaruhi survival, tetapi evidence menunjukkan dia terbukti menurunkan kebutuhan untuk fasopressor dan mungkin bisa memperolong waktu pasien untuk sampai ke liver transparan karena memang liver transparan seringkali tidak bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian untuk respiratory management, indikasi kurang lebih sama ventilatory support, kita berikan memang jika ada indikasi seperti persistent hypoxia atau respiratory failure, tapi juga pada kondisi dengan progressive hepatitis encephalopathy dan lebih dianjurkan high flow nasal canal daripada non-hepasif ventilation ventilatory setting yang dianjurkan adalah low tidal volume kemudian diusahakan mencegah hiper atau hypochardia kemudian rutinitas yang sering kita lakukan di ruang ICU seperti regular chest fisioterapi care of airway dan patient positioning juga harus dilakukan jika pasien ada asites maka kita bisa langsung volume paracentesis supaya respiratory effortnya juga ikut membaik ada beberapa laporan kasus pasien-pasien dengan severe acohepatitis acolibar failure dengan persistent hypoxia atau progressive dips new ini ternyata ada hepatopulmonary syndrome untuk ini kita bisa mendiagnosis dengan menggunakan echohardiography untuk nutrisi dan management dari gangguan metabolik disarankan kita tidak mempuasakan pasien jadi early enteral feeding harus diberikan jika memang diperlukan untuk mempersatasi pemberian nutrisi enteral bisa menggunakan nasogatic tube atau post-puloric feeding tube jika memang ada residu yang banyak atau ada gangguan pengosongan lambung jika memang kalori intake kurang dan menudasarkan status nutrisi pasien memerlukan tambahan parenteran nutrisi maka ini bisa kita berikan yang perlu diperhatikan dalam pemberian nutrisi adalah kita memonitor kadar amonia karena kita tahu bahwa amonia ini merupakan salah satu faktor resiko terjadinya edema seredri pada aculip failure kemudian close monitoring dari airway dan resiko aspirasi jika pasien jatuh ke dalam koma yang lebih dalam kemudian pada pasien-pasien dengan severe hyperacute type daripada acute level failure dengan kadar arterial amonia yang tinggi lebih dari 150 ini adalah resiko tinggi terjadinya edema seredri maka maka kita kita lihat pada konsensus konsensus internasional mengatakan pada pasien seperti ini nutritional protein support itu bisa ditunda dulu 24 sampai 48 jam sampai amonianya bisa terkontrol untuk rekomendasi energi intake kurang lebih sama kalau kita lihat dari rekomendasi konsensus konsensus 35 sampai 40 kilokalori per body weight dan protein intake 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan body weight kemudian yang sering juga terjadi adalah acute kidney injury perlu kita lakukan prevention pencegahan termasuk kalau jika terjadi shock hipotensi kita koreksi jika ada infeksi kita terlaksana infeksi dan hindari penggunaan obat-obat nephrotoxic atau penggunaan IV contrast region misalnya pada saat melakukan CT scan atau imaging untuk renal replacement terapi indikasinya hampir sama dengan yang sering kita temukan pada pasien dengan acute kidney injury misalnya pada pasien dengan asidosis atau hiperkalemia atau pasien-pasien dengan anuri akan tetapi kalau kita lihat evidence-nya sekarang ternyata dianjurkan early initiation of renal replacement terapi pada pasien-pasien dengan progressive hepatic encephalopathy atau dengan amonianya yang meningkat dimana studi menunjukkan bahwa continuous mode jadi CRRT itu lebih baik dilakukan karena terbukti bisa menurunkan kadar amonia dan meningkatkan transplant free survival jadi kalau kita lihat disini renal replacement terapi dia punya dua peran yang satu pertama untuk kidney failure tapi juga mempunyai peran untuk support daripada liver failure yaitu dalam hal ini dia mampu menurunkan amonia dan memperbaiki transpancy survival memang dianjurkan menggunakan continuous mode tidak intermittent hemodialysis karena hemodinamic instability-nya lebih baik dan resiko meningkatkan intracranial pressure itu lebih rendah kalau menggunakan continuous mode atau CRRT untuk manajemen koagulasi memang dikatakan bahwa penggunaan FFP fast present plasma atau faktor-faktor koagulasinya hanya diindikasikan apabila memang terjadi peradarahan atau kita akan melakukan suatu prosedur invasif transfusi PSA diindikasikan jika HP turun di bawah 7 dan untuk mencegah terjadinya GI building pada pasien-pasien dengan critical ill pada aculipal failure kita bisa berikan proteksi dengan proton pump inhibitor isu lain adalah infeksi karena bacterial infection ini umum ditemukan pada pasien-pasien dengan critical ill termasuk aculipal failure dilaporkan sekitar 60-80% infeksi jamur 32% dan umumnya terjadi pada minggu-minggu pertama perawatan infeksi yang sering terjadi adalah pneumonia urinary tract infection dan bakteria bakteria umumnya penyebabnya adalah gram negatif maupun gram positif dan jamur umumnya kita temukan pada pasien-pasien dengan prorong critical perawatan yang panjang pada critical care unit ada beberapa predictor yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah memang terjadi infeksi atau mungkin status berat yang pertama adalah kita bisa melihat apakah ada demam kemudian adakah likositosis namun kita harus ingat pada sepertinya kasus demam dan likositosis tidak ditemukan hal-hal lain yang mengarahkan kita kemungkinan infeksi adalah semakin beratnya derajat atau grade daripada hepatic encephalopathy refractory hypotension meskipun sudah diberikan sustansi cahaya yang baik dan pasopridesus namun tidak naik kemudian adanya acute kidney injury dan adanya new onset metabolic asidosis maka pada kondisi-kondisi ini kita bisa memberikan antibiotik broad spectrum secara empirik untuk tata laksana infeksi pada acute liver failure komplikasi yang paling berat yang bisa terjadi pada acute liver failure adalah edema cerebri dan intracranial hypertension kita harus bisa mendeteksi dan mencegah supaya jangan terjadi cerebral edema pada pasien-pasien yang tidak belum menunjukkan tanda-tanda edema cerebri kita harus berusaha untuk mengoptimalkan cerebral blood flow dengan mempertahankan MAP yang 10-70 kalau ada jadi kita monitor cairan jangan sampai terlalu banyak elevate height 20-30 derajat kemudian hindari peningkatan mendadak dari intracranial pressure seperti misalnya minimized head turning kemudian invasive ventilation kalau memang pasien jatuh ke dalam esokalofati yang berat grade 3 grade 4 pemberian adekuat sedasi dan analgesi kemudian minimal suctioning dan stimulation kemudian jika memang pasien agitasi kita bisa memberikan sedasi monitor tanda-tanda kejang pada pasien dengan bukti menunjukkan bahwa kita juga bisa melakukan induced hypernatremia dengan target 145 sampai 155 meg per liter pada pasien-pasien yang kita anggap resiko tinggi untuk terjadinya edema cerebri jika terjadi edema cerebri atau intracranial hypertension maka kita konsensus mengatakan bahwa pemberian osmoterapi yaitu pemberian manitol ini menjadi first line untuk tersalah sana intracranial hypertension untuk grade daripada encefalopatia hepaticum ini konsensus mengatakan kita bisa menggunakan grade yang kita umum pakai pada pasien-pasien dengan pada pasien-pasien pada kasus dengan cirrhosis kemudian mengenai transplant kita tahu bahwa pada saat pasien masuk kita terima maka penilaian apakah pasien memang memerlukan emergent urgent liver transplant perlu dilakukan atau tidak jadi tidak dilakukan di transplant center tapi sudah dimulai pada saat pasien kita terima ada beberapa indikasi atau pronostic indicator yang bisa kita gunakan yang mengindikasikan bahwa seseorang dengan aculip failure memiliki risiko tinggi kematian jika tidak dilakukan transplant ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan misalnya kriteria dari King College maupun dari krisik kriteria namun yang perlu kita ingat bahwa penentuan seorang pasien layak untuk dilakukan transplant tentu tidak hanya tergantung kepada penggunaan faktor-faktor pronostik tersebut ada beberapa kondisi yang dianggap tidak ideal untuk dilakukan transplant misalnya terjadi perbaikan clinical status dengan standard medical therapy yang sudah kita berikan pasien tidak layak transplant jika terjadi irreversible brain injury brain death or brain brain herniation akibat edema cerebri sepsis berat yang tidak terkontrol ada infeksi jamur invasif hemodinamik yang unstable meskipun kita sudah optimal melakukan standard medical therapy IRDS yang tidak terkontrol ada komodit yang berat dan juga apabila ada isu-isu psychosocial terakhir terakhir saya ingin menyinggung sedikit mengenai liver assist device atau liver assist system atau liver support system yang banyak disebutkan di dalam literatur adalah ada dua umumnya yang pertama adalah MARS kemudian yang kedua adalah plasma exchange atau terapitik plasma exchange atau plasma pharesis untuk plasma exchange atau plasma pharesis kita punya bukti-bukti dari randomized control trial di tahun 2016 Larsen dan kawan-kawan melihat efficacy daripada high volume plasma exchange pada pasien dengan akulipo failure dan disini didapatkan bahwa memang pada pasien-pasien yang mendapatkan plasma pharesis itu survival-nya lebih baik secara signifikan pada pasien-pasien yang mendapatkan plasma exchange dan dari penelitian yang mereka lakukan mereka mencek beberapa satu-satukin inflamasi mereka dapatkan memang terjadi penurunan daripada sitokin-sitokin inflamasi yang berperan dalam akulipo failure jadi kita lihat rekomendasi-rekomendasi yang dikatakan bahwa plasma pharesis bisa menjadi opsi memang awalnya ditujukan untuk sebagai bridging kepada liver transplant tapi kita tahu bahwa tentunya tidak semua senter mempunyai liver transplant atau mungkin tidak bisa dilakukan secara cepat maka plasma pharesis bisa menjadi opsi sehingga sekarang kita mengenal plasma pharesis sebagai selain bridge to liver transplant tapi juga bridge to recovery buat pasien-pasien dengan akulipo failure data lain dari institute of liver and military science dari profesor sarin di india melihat penggunaan standard volume plasma exchange juga menunjukkan hal yang sama bahwa pasien-pasien yang menjalani plasma pharesis plus medical therapy itu memperbaiki transplant survival pada kasus dengan akulipo failure jadi sebagai kesimpulan bisa kita bisa saya simpulkan bahwa yang pertama jika kita temukan pasien-pasien dengan tanda-tanda akulipo injury dengan kogulopati dan penurang kesadaran maka ini adalah suatu akulipo failure pada pasien-pasien dengan tidak adanya pre-existing chronic liver disease atau cirrhosis pada saat kita menemukan pasien dengan akulipo failure maka kita harus melakukan penilaian klinis secara komprehensif baik analisis pemirsaan fisik untuk yang pertama tentu untuk mencari etiologi spesifik penyebab untuk melihat apakah ada comorbidity lain yang dimiliki pasien kemudian tentu untuk melihat apakah ada kondisi-kondisi yang mengeksklusikan pasien untuk dilakukan revert transplant kemudian dalam hal manajemen tentu pasien-pasien dengan akulipo failure membutuhkan terapi suportif yang agresif dan ini sudah harus mulai pada saat pertemuan pertama kita dengan pasien apakah itu di IGD di ruangan itu sudah harus dimulai dan kita sebagai internist tentu terkadangkala kita harus bertindak sebagai seorang intensivist juga untuk mencegah atau menata laksana kemungkinan adanya multi-organ failure yang bisa terjadi pada akulipo failure kemudian sangat penting juga kita mengidentifikasi kira-kira pasien mana yang kemungkinan tidak akan survive tanpa transplant atau bisa aja survive dengan transplant atau mungkin too sick to transplant jadi dalam hal ini maka konsultasi awal pada saat pasien masuk sudah harus dilakukan untuk melihat apakah pasien-pasien memiliki faktor-faktor pronostik buruk kematian jika tidak dilakukan transplant atau ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan pasien tidak layak untuk dilakukan transplant saya kira demikian prof yang bisa kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati